Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin memusnahkan barang bukti obat berbahaya senilai 44 miliar rupiah. Barang bukti obat-obatan terlarang berbagai jenis sebanyak 11 juta butir lebih diamankan dalam operasi yang dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin memusnahkan barang bukti obat-obatan terlarang yang disita dalam hasil operasi penindakan sepanjang tahun 2017 lalu di wilayah Kalimantan Selatan. Barang bukti sebanyak 11 juta butir lebih ini dimusnahkan di halaman kantor Balai Besar Banjarmasin dengan cara dibakar selasa kemarin. Seluruh barang bukti yang bernilai ekonomi sekitar 44 miliar rupiah lebih ini disita dari dalam gudang dan toko obat yang memesannya dari produsen di luar Kalimantan seperti dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akan dijual di wilayah Kalimantan Selatan. Penyebarannya biasanya di mana Pak? Ini bukan hanya di Kalimantan Selatan ini tersebar ke provinsi terdekat ya ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, bahkan ke Kalimantan Barat. Mungkin juga ada ke bagian timur ya, karena kami pernah bertugas di Sulawesi, ini pun juga ada imbasnya beredar di bagian timur ya, sampai di Papua sana. Obat-obatan ilegal yang dimusnahkan di antaranya karnopen, tramadol, dan seledril. Pada Permenkes No. 7 tahun 2018, kandungan karisoprodol dalam obat tersebut masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Baik pengguna maupun pengedarnya dapat dijatuhi hukuman pidana. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.